Jemlahan kajian rumah sakit selamat wajah sub indo by broth3rmax Insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji tentang tuntunan Ramadan 1445 menurut perspektif kajian Muhammad Kenapa topik ini penting untuk kita ilmu pada kesempatan yang punya ini Di antara alasannya yang paling penting kalau kita melihat maklumat mitra Ustaz Muhammad Tentang penetapan hasil kisah Ramadan Insyaallah kita akan melakukan puasa pada hari Senin Sebenarnya Senin paling tanggalnya tanggal 11 Maret 2024 Dan ini saya juga tanya kepada Dari Usaini Allah Kita belum Rorya Dutila Belum melihat apa? Belum melihat Yang secara umum Rorya Dutila itu dilakukan pada tanggal 29 Syakbar Tanggal 29 Syakbar Ketidak hilang ketidak hilang ketidak hilang ketidak hilang ketidak hilang Menyertakan usia bulan Syakbar jadi 30 Masyarakat kehidupan Dan kita cuma latiin everyday Belum Rorya Dutila mówią Karena kok sudah menetapkan kalau kita hari Senin depan ini, Senin depan ini akan puasa Itu gimana Pak Tengok? Jawabannya gimana? Padahal punya Tengok belum kita lakukan Jawabannya ini ciri masyarakat apa? Modil, dengan ilmu pengetahuan sesuatu yang belum terjadi itu bisa kita frame kondisi Itu ciri masyarakat modil Berarti kita jika Muhammad Tengok ini modil-an atau gak? Modil-an atau gak Pak Tengok? Gak berada di Jawa Modil-an apa gak? Oh enggak, gak sepakat Gak sepakat ya Modil-an atau gak Pak Tengok? Modil Ciri yang sebenarnya apa? Kita sudah meratakan Senin depan ini sudah apa? Muasa dan berkita belum melakukan rupiah itu hilang Kenapa dunia? Karena Muhammad Tengok tidak lagi menggunakan rupiah Mengamati hilang atau gunan secara kasat? Mata Tetapi Muhammad Tengok menggunakan apa? Kisah Kisah itu maksudnya apa? Menghitung posisi gunan secara faktual di langit dengan ilmu apa? Astronom Dengan namanya ilmu? Astronom Itu yang disebut apa? Kisah Berarti kisah itu menghitung posisi bulan yang ada di langit secara faktual Secara faktual Berarti kalau faktual sesuai dengan posisi bulan yang ada di langit secara faktual Maksudnya Muhammad Tengok tidak menggunakan rupiah Dulu pernah menggunakan rupiah sekarang menggunakan rupiah Kisah Kisahnya Muhammad Tengok Kisah khatiki Maksud Kisah khatiki tau Kisah 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 kofi kisah kofi itu maksudnya bagaimana? usia bulan itu berpandang 30, 29 30, 29 itu terus tapi kalau kisah fakir ini usia bulan terkadang 30, misalnya lagi 30 terkadang misalnya lagi 30, 30 kisah 29 terkadang apa? kisah tanpa bulan ini penting tanca lo kita secara mulam maksudnya apa? kita cuma macer menggunakan kisah jenaz-jenaz kita gak tahu apa yang dimasukkan kisah kisah ini penting untuk ikmu jangan kisah itu cukup lama memperjuangkan kisah yang sejak umum mayoritas umat islam itu belum menerima kisah sebagai metode dalam menentukan kriteria awal berarti kalau kisah hari ini tadi usia jus terkadang 29 terkadang räum 30 hasil besoknya bila 29 itu kalau saksi ambil lagi atau masini tangrai ada berapa? burung ada 30 ada 31 tajam-tajam 2 2 2 2 2 2 2 yang jatuh ada bulan bulan Valentin bulan 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 maksudnya tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak berarti ini berarti ini sama hak ini kriteriannya apa? wujud hilang kriteriannya apa? wujud hilang wujud itu maksudnya bulan sudah wujud belajar di atas ujung bentar wapun derajatnya meskipun belum ada satu derajat tahu menurut kehidupan kisah bulan sungai wujud di atas kubuk ditetapkan besok meskipun belum inginkan ia secara sosologis secara sosologis artinya kadang Muhammadiyah sudah bilang besok bulan baru tapi tidak ada tim rukyah dari pemenang yang melakukan melihat apa? tidak kenapa dunia? karena Muhammadiyah kriteriannya wujud itu hilang yang penting dalam perhitungan astronomis sudah wujud tidak untuk indah itu hasil ma'bils ma'bils itu negara-negara Islam yang ada di Asia negara sepakat kalau bisa dilihat kriteriannya harus berapa derajat berapa berapa tiga tiga derajat oke sekarang kreditnya kreditnya wujud itu itu syaratnya tiga yang pertama sudah terjadi istimah sudah terjadi istimah 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 itu bahasa ilmiahnya konjunksi maksudnya apa bulan dan matahari itu berada di dalam satu garis setiap tahun masuk bulan bulan penata lagi itu berada dalam satu garis itu konjunksi atau istimah 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 ini syarat pertama yang terjual istimahnya atau konjunsinya itu terjadi problem problem sebelum matahari terbenam sebelum apa kita terbenam oleh selesai itu istimahnya tidak boleh setelah matahari terbenam kalau terjadi istimah setelah matahari terbenam terbenam pas peningan kegiatan peningan bulan yang yang terbaik dan kalau sebenarnya mau melakukan pengamat dan konservasi itu bisa dihitungi panen makanya itu kalau mau terbang itu kan seolah-olah terbang kalau mau semakin tenggelam semakin tenggelam karena kalau sudah tenggelam itu bulan itu terlihat lagi atasnya berarti kalau sudah mengalami itu besok tanggal satu bulan baru itu disebut 7 Julihan bulan sudah muncul di atas ufung sehingga jadi tak boleh pakai astronom itu ketinggiannya berapa? ketinggiannya berapa? kalau ketinggiannya tidak ada satu budget tidak mungkin orang bisa melihat apa? nilai menuju di atas ufung tadi Ma'bim sudah menyarankan berapa? tiga? jelas atau tidak? jelas atau tidak? jelas atau berapa? Kita coba lihat hasilnya sama Maksudya Ini sudah saya kambilkan Pada hari Ahad Mugi Tanggal 29 Saban 1445 Berkepatan dengan 10 Maret 2024 Instima Jelah Ramadan terjadi pada pukul 16 lebih 7 menit 47 detik Jelah terjadi 5 atau belum? Sudah berarti terpenuhi syarat yang pertama Instima yang terjadi ini Kobra mulu atau bademul Sebelum ada yang berguna atau setahun Instima yang ada yang berguna Jam 4 jam 4 Itu matahari sudah terpenuh atau belum? Belum Belum Berarti terpenuhi syaratnya itu juga atau tidak? Ya jam 4 berarti matahari belum terpenuhi Kemudian sebagai ulama bilang Kalau istima itu harus Setelah maksudnya waktu Meskipun ini hanya pandangan sebagai ulama Sehingga istima ini terjadi di seluruh pejur Jumlah Kira-kira hasil kesampaman dia yang bilang Istima itu jam 4 Lebih 7 menit Itu kalau kita bawa ke Saudi Itu berasal atau berasal Bagaimana cara menghitungnya? Antara Indonesia dan Saudi Terpau berapa jam? 4 jam Berarti jam berapa waktu di Saudi? Mudul 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 keberapa Jam 4 jam Jam 2 jam Kalau jam 12 Sudah panjang Soalan dulu Sudah berarti Batasara Jelasin? Jelasin? Ini Sekarang Sarannya ketiga Sarannya ketiga Ketiga matahari terpenuh Tiga matahari terpenuh Di atas Hufuk Di atas apa? Hufuk Ketinggian Ketiga matahari terpenuh Pada saat matahari terpenuh Ini di kawasan Jujan Plus Kosong-kosong Derece Lebih 56 menit 28 Detik Berarti Jelasin terpenuh Jelasin terpenuh Sudah 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 Tidak ada Sabun Derece Tetapi Nanda Muhammad Dia Kereger Yang bisa Paling ini Apapun Jujudu Bila Meskipun Tidak ada Sabun Derece Tanah Hilal Sudah Wujud Besok Itu Tapan Bulan Bulan Dan Bulan Romantun Ini sama Misalkan Jadi apa Disimulkan Tanggal 1 Romantun 1445 Jatuh Padana Di Senin Tanggal 11 Maret 2002 24 Jelasin Kesimpulkan Apa yang Sudah Dapatkan Dari sini Hilal Ketinya Ada Semuanya Tidak ada Satu Derajat Kalau tidak ada Satu Derajat Kemungkinan Ada yang Melihat Hilal Atau Tidak Melihat Melihat Hilal Tidak Tidak Kalau tidak Apa yang terjadi Apa yang terjadi Apa yang terjadi Apa yang terjadi Yang terjadi Kita Banggar Kuasa Juntuhan Sudah Atau Sedih Sedih Bulan Kuasa Itu Parjalan Luar Biasa Kemungkinan Kita Jumah Pajian Dari Kuasa Dari Jatuh Tapi Jangan Harus Satu Jatuh 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 Kalau Hasil Misalnya Tidak Ada Ketinggal Tidak Ada Satu Dajat Pohon Mabin Saja Misalkan Kalau Orang Bisa Ketinggal Gila Itu Misalkan Ketinggal Gila Harus Tiga Dajat Jelas Oke Itu Tentang Maklumat Kisah Sekarang Kita Masuk Kada Kopi Kita Tentu Ada Ada Ayah Cukup Pukulan Surah Bapak Ayat 183 Allah Subhanahu Berfirman Ya Ayimalladhi A'amannu Kutiba A'naikum Muzmiyamun Khaman Kutiba A'na Lathiy Amin Korbiku Maaf La'alakum Tartakun Ini Ayat Wajib Hafal Wajib Hafal Masuk Setiap Jaman Teramai Bulan Allah Itu Yang Dibaca Oleh Ustaz Iyari Apa Yang Tiga Semutu Dan seterusnya Ya Aduhal Lathiyna A'amannu Ini Firman Allah Ditujukan Kepada Orang Yang Mumin Baik Laki Laki Dan Lompat Di Perindah Untuk Apa Kutiba Alikumu Siap Untuk Berkuasa Tapi Allah Subhanahu Watt Menggeraskan Tahlil Tahlil Itu Alasan Kenapa Diberindah Untuk Puasa Tahlil Laku Tahlil Laku Karena Dengan Puasa Itu Seorang Kumin Bisa Mencabai Posisi Spiritualitas Yang cukup Tinggi Yang disebut Level Muntah Tapi Lo Menjanji Muntah Itu Harus Secara Maksimal Pelakonan Ibadah Mengisi Ibadah Tidak Tidak Tidur Tidur Bagi Yang Bisa Tidur Nanti Jam 12 Bangun Sholat Tidur Tidur Lagi Jam Tidak Sholat Asal Tidur Lagi Buka Jidur Bisa Menjadi Orang Mutatin Tidak Bisa Harus Melakukan Berbagai Ibadah Di antaranya Kuasa Itu sendiri Kalau kuasa Tidak Dilakukan Bagaimana Menjadi Mutatin Tapi kuasa Lupa Tidak Sholat Atau Kuasa Tidak Sholat Karena Takut Dibilang Tidak Kuasa Tapi Kalau Jaya Meli Tidak Tidak Sholat Tidak 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 Kemudian Disi Dengan Mudah Setupun Berinteraksi Dengan Al-Quran Karena Bulan Romanoi Ini Orang Seluruh Kurang Bulan Yang Ditorunan Al-Quran Dibina Juga Melakukan Ibadah Sosial Atau Memperbaik Ibadah Sosial Yaitu Orang Misalnya Sejepat Zakat Dan Seterusnya Kemudian Mietika Di Setuluh Hari Bulan Romanoi Ini Beberapa Contoh Amalia Yang Kita Dianjurkan Untuk Dan Apakah Misi Bulan Romanoi Supaya Supaya Guil Alu Purpose Dari Puasa Untuk Realisasi Aktu Ibadah Yang Utap Itu Bisa Betul Betul Terrealisasi Oke Kansin Bapak Dibu Sekali Itu Sebenarnya Dari HPT Dimunan Kutusan Garci Jiris Yang Kemarin Sudah Dikasih Untuk Pembeli Sudah Dekat Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum Belum Sudah 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 Tapi Masih Gitu Topo Kan Mau Belum 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 Sampai Di Adalah Kita Hati Kita Pusyam 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 Romanois Kejua Pusyam Tahun 19 19 19 Cukup Lama 19 19 19 Sudah Lama Disahat Cukup Dibar Sekir Dia Dibar Tata Cara Kuasa Yang Kedua Muktilah Muktilah Kusuh Pembatan Pembatan Kuasa Yang Ketiga Mariyah Jiko'atin Bukodoh Siapa Orang Yang Wajib Membukodohi Kuasa Yang Keempat Mudstana Batu As-Sawmi Halal Yang Wajib Dijauhi Bagi Orang Yang Berkuasa Yang Kelima As-Safur Wal Miftor Bagaimana Kuntunan Berbukar Dan Makan Sawu Yang Ke Nakh Fadu'il Aqman Apalian Kawatan Yang Utama Yang Perlu Kita Lakukan Di Bulan Orang 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 Kita Mesti Yang HBD Kina Itu Secara Khusus Disana Dipomentai Untuk Jukur Penjelasan Kulian Majlis Taji Diterbitkan Dalam Sebuah Buku Ketuntungan Orang 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 Kalau HBD Itu Kalau Bagi Baca Sendiri Agak Susah Dipahami Tapi Meski Susah Diterbiti Nanti Saya Bila Susah Itu Diterbiti Itu Itu Gak Usah Beli Kalau Bagaimana Tet Araw Sama Jadi Beli Yang Diterbiti 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 Semuanya Diterbiti 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 Sekarang Kita Coba Kaji Yang Pertama Siapa Orang Yang Wajib Berkuasa Dan Siapa Yang Tidak Wajib Berkuasa Yang Wajib Berkuasa Yang Pertama Orang Muslim Dan Muslimah Itu Wajib Bagaimana Kalau Islamnya Master Muslims Muslimah Ito Muslimah Ito Orang yang tidak wajib menjalankan syariat Muka langsung itu dua Akhil, balik Akhil itu berangkat Artinya orang-orang maju, orang gila Kalau orang gila tidak wajib menjalankan syariat Termasuk kuasa Yang kedua balik Sudah menginjak usia, balik akan jelasan Tapi kalau bapak dari usia lain, punya anak Mulai dilatih, melakukan kuasa sejak usia berapa waktu? Usia berapa waktu? Atau semuanya masih Masih pelawang Berapa waktu? Tujuh Tujuh Jadi, anak usia tujuh Tahun itu mulai diperlena sholat Perlena puasa Tapi kalau kita berlena puasa Belum kuat, gimana? Gimana? Ya, apa-apa maju dilatih? Kuasa Duduk Kuasa duduk Itu kalau Duduk Cenggul Tujuh Itu? Budi? Buka Terus kuasa asa Terus habis itu kuasa 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 sungai Dan masuk Makanan Itu ya Makanan Itu melatih Jadi, seolah puasa itu tujuh tahun Sudah dilatih Bermana lah saya masih 5 tahun Sudah bisa sholat Ini malam untuk secara baik Ya, berarti ya lebih baik Tapi, kalau 10 tahun Belum sholat Belum puasa Ya, itu yang kita disolah Semakin lama, kan? Dalam hati siapa? Boleh dipukul Tapi, dipukul ini kukulnya Cukatif Bukan memkukul, membandingkutan Atau apa? Mengejak-gejak Dan juga, kalau Anak kita Misalnya Jenis lalu yang tidak Itu dikisah Jangan sampai 10 tahun Kita punya anak laki-laki dan perempuan Dibatkan dalam satu orang Kata itu jadi masalah Dan belum anak laki-laki semacam itu Eh Kemudian yang kejuan Pola yang tidak wajib Menjalankan kuasa Laki-laki semacam itu Tidak wajib Nibus-nibus Tetapi Wajib Kodok Untuk itu Mengganti Kodosyojo Itu nyawun Dibat bulan Laki-laki semacam itu Siapa? Yang pertama Wanita Yang kedua wanita Yang Nibus Berarti wanita Yang di bulan Laki-laki semacam itu Wajib Tapi kuasa Laki Kodok Kata Laki-laki semacam itu Selama masih Dengan usia produktif Atau sebelum Menobus Kodok 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 Keringatan 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 wajib tidak, berpuasa atau berpuasa justru haram dosa sehingga khair itu manik miskipun istilah tidak menggunakan, manik, matiun itu sesuatu yang menghalangi sangnya ibadah sehingga wanita itu wajib puasa tapi syaratnya apa? antaku unamohirotan, maka air wanifas dia harus dalam keadaan suci dan hid dan nifas, tapi khusus untuk wanita tapi kalau laki-laki, laki-laki itu selalu suci ya pak oke, berikutnya orang yang dapat rusak, rusak tadi apa? boleh ke amin, boleh? tidak, maksudnya boleh berpuasa, boleh? tidak ada dua kelompok, kelompok pertama, orang yang diberi rusak untuk tidak berpuasa tapi wajib siapa? yang pertama, orang yang sakit biasa sakit biasa itu apa maksudnya? sakit biasa itu yu jadu umbu ini dalam dosa bikin, maksudnya sakit yang masih bikin diharapkan apa? kesembuhannya kalau dia berpuasa sama sebab sangat berat atau susah menjalani itu yang disebut namun sakit biasa wawanya sakit yang tidak diharapkan namun kesembuhannya tapi kalau misalnya Bapak dan sekalian bulan Ramadan teseo sakit atau tidak? sakit trus apa lagi? sakit datar? terus apa lagi? sakit abang-abangku sakit panas? sakit apa lagi? sakit gigi Sakit hati Sakit hati itu mantel Memuangkan Itu ketep kuasa atau tidak? Tetap Kuasa Makanya yang disebut sakit Sakit yang menjadikan Seseorang itu akan susah Ketika lagi Kuasa Itu apa? Bude nijak berkuasa Tapi macam apa? Koronnya Musafir Musafir itu orang yang melakukan perjalanan Pempergian Kalau tidak apa-apa musafir Misalkan 16 persat Atau kurang lebih 85 kilo Sini musafir Berapa pak? Berapa kilo? Berapa kilo? Lebih Lebih Berapa? Berapa? Berapa nama? Malah itu Dikini 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 Nah Kayak semangat itu Kalau dalam malam sahib ini Boleh kosong Boleh Boleh Berbuka Tapi kalau jarak lain Tidak harus ada jarak Tentu Nah bagaimana Kumpulannya Yang penting Seseorang itu Disebut Sakit Secara Ada Dan bagaimana Kalau menentukan Seorang itu Musafir Atau gak? Kalau Jangan Dari Suberja Di sini Ke 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 itu musabel musabel iya iya jinnnya musabel itu apa kalau jangan bawa popel gak apa-apa bawa popel semuanya apa maksudkan popel itu nanti saya sebut musabel tapi kalau kesana gak bawa popel ya gak mungkin disebut musabel jinnnya musabel itu bahwa perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan itu jinnnya musabel ini kalau jinnnya ke tujuan ke dorong ke tujuan ke dorong gak mungkin lah bawa popel itu yang cara mengembalikannya pada kamu ada tapi yang poteskan bapak dan musabel dengan konten mobil jangan sudah maju teknologi kebang sangat pesat ini kalau kita melakukan perjalanan ke Surabaya itu nyamanan nyamanan gak apa yang kita naik apa naik mobil naik bis naik sepul peningkat api naik bisalah juga yang berpada bandar kalau ke sepul kan kemudian apa ada aslinya enggak ketika sampai Surabaya capek atau enggak capek atau enggak kalau bawa popel sendiri punya driver itu aslinya dinyalai dengan hidup nyampe di sana dan hidup kira-kira capek maksudnya masih kuat puasa juga tidak memengaruhi puasa yang selatih itu boleh membuka atau enggak boleh atau enggak boleh kenapa karena masih disebut musah tapi yang menjadi pertanyaan lebih baik puasa atau berbuka kenapa puasa jawabannya masih kuat jawabannya masih kuat ya puasa itu saja jawabannya kalau jadinya masih kuat jadi kuasa kuasa di bulan kromaton jadinya foto lebih terang kenapa taruh foto itu yang banyak panjang makan sederhana puasa sederhana tapi kalau kita puasa semuanya puasa kecuali yang masuk apa baru kemudian kakinya yang bedanya gak bedanya tapi kan tidak tahu maksudnya bedanya atas ditutup kita tahunya dengan kaki seder yang kedua melakukan ibadanya di bulan terkotor dengan foto foto itu gulih atau tidak gulih misalnya jadi gulih yang bukan puasa tahun kemarin satu bulan gak puasa karena sakit saya foto ini di bulan terkotor tahun depan ini lihat gak gulih karena kalau Tuhan fa'id datut min ayam rokok maka diganti di hal yang lain selain rom romantum jadi kalau itu tidak boleh dilakukan di bulan romantum dua rohan ini sudah dimana dalam dirimah Allah maka nabi kumari awal ala samari fa'id datut siapa yang di adalah kamu sakit atau dalam perbagian fa'id datut maka hilangannya maksudnya apa dari yang di yang di yang lain berarti kalau punya hutang tiga hari bisa tidak tidak kalau bisa dua hari masih pulang satu kalau punya hutang tiga hari bisa lima hari satu enggak salah yang dua yang dinyatkan puasa sukar lebih enggak boleh dinyatkan untuk puasa untuk apa ini datang di ayah untuk Allah berarti kesemua kita orang yang putih berbuka wajib kodok dua orang siapa yang pertama orang sakit yang biar kesembuhannya yang kedua apa mus mus sakit selain kodok yang kedua orang yang burih meninggal kekuasa tapi wajib bayar fitnya bayar apa fitnya fitnya itu kurang lebih satu satu kurang lebih 6 orang karena kalau kita sangat berhidupan satu sok itu sama 40 satu itu kalau kehidupan tradisional terapaknya dengan dua ini di tempat kemudian di tempat untuk nyawo jadi satu calungan itu satu mood itu pulang lebih enam on tapi tangannya jangan yang terlalu ucil atau terlalu besar yang standar itu satu mood berarti kalau jangan terhitung di tempat calungan tanah satu mood itu enam on berarti enam kali berapa orang kemudian berapa berapa kemudian dua kelompat berarti dua kelompat empat on tapi kalau menjadi dua kelompat setengah itu sudah dikenakan karena menghitung berjemenang ada pikirnya ada rasnya dan yang lain dikenakan menjadi dua kelompat atau bisa juga makanan instan standarnya berapa yang biasa konsumsi sehari dan kalau jemenang tiap hari makan laur ikan kayang dan ikan sapi diwaksan pindahnya tidak boleh pakai pindah dan dia boleh makan angin kok pasir tidak siapa ikan pindah jadi sesuai standarnya yang dengan apa makan dia itu boleh jadi boleh berupa beras nakol atau makanan makanan instan yang sudah siap dimakan di kaya dengan nasi buka orang enak nasi konglah juga ada lauk kongnya itu ya betul kalau dikasih ini teman yang lebih baik itu lebih siap siapa saja mereka yang boleh tidak berpuasa wajib bayi kita yang pertama orang yang tidak mampu berpuasa misalnya lang siap lanjut usia lanjut usia atau usia lanjut saya omong bahasa indonesia itu kan SPO lanjut usia atau usia lanjut saya gunanya usia lanjut tapi kenapa terjadi penimpangan dari kaedah dan kaji sendiri yang kedua orang yang sakit mengahun misalnya semuanya penajian yang selagi yang berapa empat lalu puasa langsung berapa berarti tidak wajib kontor tapi bayar berikutnya yang keempat ketiga jat tempat ini berarti ibu wanita hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa wajib kontor panjang antar jini ini ingat berbeda dengan fakta yang berkembang di masyarakat yang mengikuti pada sahih dalam panjang antar sahih wanita hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa tapi kalau dia takut pada dirinya hanya wajib kontor tapi kalau takut pada baninya misalnya wanita hamil ketika berpuasa takut ke kebunan wanita yang menyusui takut air susunya berpulang dia tidak berpuasa takut pada baninya yang semacam itu wajib kolok dan wajib hit hit wajib kotor dan wajib kotor hit 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 kenapa untuk dirinya kotor untuk baninya hit hit tapi kira-kira kalau di masyarakat wanita hamil yang menyusui meng denifikasikan usah enggak kuasa itu karena bencaya atau bencaya terpikirkan kalau tak di masyarakat penyusui kalau di mu'amad wanita yang menyusui cukup ya alasannya apa sebagaimana penafsiran idmu abbas ketika idmu abbas menafsiri wa'alal ladina yudhikunam wa'alal ladina yudhikunam fityatun to'am miskin kata idmu abbas ayat ini berlaku untuk wanita hamil yang menyusui dan pandangan Muhammad ya ini dari segi kemudian Pak teman teksiknya belum sepemudian itu lebih mudah bagi makita sehingga kalau foto sama fitian bergabar bu fitian kamu patut bu fitian fitian sederhana itu yang ngasih makan instan makanan instan kayak jadangan ngasih nasi bungkus itu sudah bisa sehingga ibadah yang dimensi sosial dimensi sosial itu pasti lebih baik daripada ibadah yang tidak dimensi sosial itu prinsip kemudian dan juga prinsip apakah ibadahnya berdimensi sosial atau tidak berpenyahu judul sebelum ditemukan yang lagi wanita itu bisa memaaf ini melahirkan tiap tahun kalau kita tiap tahun punya anak itu murulnya gimana judul tahun ini punya anak tahun depan punya anak tahun depan punya anak lagi sudah anak tidak sejari jangan bisa tahu satu kamu menurut ini tiga tahun atau tiga bulan bisa tahu benar benar dan sehingga padanya tajib wanita hamil dan menyusi cukup baik apa sekarang coba jawab saya menyebutkan contohnya dengan jawab musafit fikir kamu sakit yang menang sakit sakit biasa yang bisa biarkan kesimpulannya warita hat kodok terus musafit orang yang lansia tak kuat kuasa fitnya wanita amin fitnya wanita menyusui fitnya orang yang sengaja buka jubilai berolong 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 tapi dia berifliknya kebetul kodok kodok iya itu berkaitan dengan hukum kuasa sekarang hal-hal yang membatalkan kuasa dan saksinya hotel lansia yang pertama makan dan minum yang menjual itu melakukan hubungan suami istri disiak dari bulan malam 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 bagaimana boleh tahan bukti kemurusnya ini penting pak kalau saya jelaskan saya jelaskan hukum karena kita kaji kalau malam tidak hidup tidak ada masalah tidak ada masalah tapi terkandang hasilnya ini suami istri melakukan hubungan ternyata apa keringan bangun sudah masuk suku sudah masuk sama sudah masuk sama ini sudah masuk sama bangun sudah ada suku bentuk mandi puasa boleh atau boleh jadi tidak ada masalah jangan dipahami kalau kuasa itu kalau saya melakukan juduk berut mati juduk kuasa terus tidak boleh bukan berada di putera kalau boleh nah disini orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan orang orang kuasanya yang utama bakal dia wajib mengkodok mengkodok ketika hari yang dia mengumpul istri tadi kemudian wajib membayar tafarong wajib membayar tafarong tafarong apa saja yang pertama membedakan buddha ada itu bukan jalan tidak ada yang kedua kuasa dua bulan syahroli mutatabian betul ketika misalnya seluruh hari kemarin ke-11 tidak kuasa mulai jadi awal maka tidak tidak benar kemudian kalau tidak bisa ngasih makna 60 orang miskin miskin ngasih makna 60 orang miskin seperti mana tadi itu yang tadi apa dafar atau jendela ini saksinya harus dilakukan secara berkurutan atau hanya optional ini ini kalau dalam pandangan saksinya itu berkurutan tapi buddha dulu dikode tidak ada tinggal kuasa dicoba dulu kalau tidak keluar baru asin 60 orang kasih makan 60 orang itu pandangan pada saksinya tapi kalau lelaki ini lelaki karena dalam kadusnya itu ada yang menggunakan aw artinya pilihan dia boleh memilih dari tiga saksinya dan dalam antara dari tiga saksinya yang terbaik kasih 60 masih makan 6 rupa meskipun alasan apa kaitannya ibeden yang berdimensi sosial memberi manfaat pada orang lain dimilai lebih utama jadi saja ibeden dimensi sosial iya dan pandangan kaji itu sama dengan matat syukid ini matat panik bunyi meminyi tapi secara umum yang lebih mudah kan apa nasi makan ambil orang meskipun kuasa dua bulan betul betul orang tahu enggak satu bulan rumah itu saja susah bagi yang yang tanya betul yang wajib bari kapal ini laki laki atau perempuan atau dua -duanya dua-duanya yang apa dua-duanya yang yang mau dua-duanya kalau jadinya untuk jadinya di kasih saksi juga mau ini kan jawab dua-duanya karena sama 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 dua-duanya dua-duanya jadinya kalau dalam 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 hal ini hanya laki-laki kenapa hanya laki-laki karena kalau ibadah oleh ibadah secara umum itu kan dibembatan laki-laki laki-laki mau nikah yang selalu bayar mana bisa lalu jadinya atau jadinya jadinya bayar matanya itu benar-benar karena secara umum lalu ibadah mania ibadah yang berupa finansia itu dibubarkan laki-laki kalau jadinya yang lagi sama dengan saksi berikutnya yang membatalkan kuasa itu muntah dengan senajah dengan senajah itu maksud yang menjelaskan 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 kebahagiaan dan sebagian orang tidak kuat bensin yang bensin lama-lama itu muntah kuasanya benar 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 tidak kenapa karena itu tidak sengaja menjelaskan 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 sesuatu yang bisa membuat orang muntah itu berarti tidak menjelaskan 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 penjelaskan tersebut terlalu menjelaskan terus itu bisa itu menjelaskan menjelaskan kebahagiaan menjelaskan itu bisa membatalkan sem semacam Yang tempat keluar darah head yang nipas Jadi bu Jangan 5 menit Sebelum Berbuka Headnya datang Lanjut atau stop bu Lanjut Lanjut Kayaknya wangi-wangi ya 5 menit ya Buas ini betul atau tidak Betul Misalnya 2 menit Betul itu enggak Gak di mampu Tapi kalau kita paham Ini membahankan puasa Tetap apa Membatalkan puasa Enggak boleh Jelanjut Tapi insya Allah Jelanjutnya Bapak dapat Pahalanan setiap Tetap apa Kau bu Kemudian Bapaknya merotok Ini membatalkan puasa Melokok itu Makan Tunggu nombak Tunggu nombak Tunggu nombak Tunggu nombaknya ya Melokok itu Membatalkan puasa Kenapa Meskipun nasab ya Tapi kan orang kelompok itu Mendapatkan apa Kenilmatan Sebagaimana orang makan dan Minum Sehingga kelompok itu Membatalkan Berikutnya Meruangkan sebuah Dengan jalan Orang Tunggu nombak Itu Membatalkan Tapi kalau misalnya Kita Apa Hidup di bulan Di siap Menjadi bulan Kalau Allah Kemudian membayangkan Makan Terjah Itu Kemudian keluar Itu Bakal Atau Bakal Atau Tidak 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 Jadi kalau Tidak Keluar Itu Gak Atau Ini Coba Jangan Tidak Tau Karena Kita Bicara Hukum Bisa Jadi Orang Di Siap Bulan Terjah Lihat Mereka Terjuang Terjuang Itu Terjuang Tidak 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 Ada Musuh Kesenaja Tapi Meskipun Dia Bersalah Mau kuasa Kau Masih Lihat Lihat Karena Kuasa Ibadah Yang kita Harus Memiliki Yang Yang Bisa Perusaha Ibadah Tidak Dan Sekarang Tau Sunti Sunti Itu Batal Tidak Batal Tidak Batal Tidak 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 Biasanya Kalau bukan kuasa Masih banyak Masih yang ini Sudah Membatalkan Atau Tidak Tidak Nah Suded itu Kalau Dia Suded Vitamin Atau Infus Yang bisa Mengganti Energi Itu Membatalkan Tapi Kalau Suded yang Selain itu Tidak Membatalkan Termasuk Vaksinasi Membatalkan Di bulan Tramun Ini Pak Taji Dulu Ketika Kita Masa Covid Karena Pelaksanaan Vaksinasi Itu Jatuh Di bulan Tramun Karena Vaksinasi Di bulan Tramun Tidak Membatalkan Wasa Jelas Jelas ya Berikutnya Makan Saul Dan Berbuka Saul Itu penting Atau Lapat Penting Kenapa Dan Karena Juga Lakan Saul Yang Baik Kita Tetap Fresh Memilih Etos Kerja Yang Tinggi Meskipun Kita Berpuasa Sehingga Kita Bisa Memaksimalkan Waktu Untuk Mengisi Amalan Amalan Yang Baik Supaya Mengisi Ramadhan Secara Maksimal Saul Itu Kesulahan Dan Nabi Tiga Menang Meninggalkan Saul Itu Senanya Takhir Takhir Itu Memang Akhir Akhir Kan Jadi Semakin Di Akhir Kan Semakin Baik Misalnya Sel Apa Subuhnya Jangan lupa Soalnya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Saun itu barat, itu Saun itu enggak, ya karena malam disitu Saun ya kan, biar masa kita mindu Tapi itu enggak, enggak baik karena Saun yang barat itu yang mendekati waktu subuh Tapi yang terlalu menjadi masalahnya dengan kesiangan, eh iya kesiangan Imsak terlalu berbunyi, tetap selalu, tetap berbunyi Ya karena kuasa itu mulai dari waktu subuh Jadi imsak itu sepuluh menit sebelum waktu subuh itu hanya warming, peringatan Dan memang tadi kalau sudah memasuki imsak itu sudah selesai Yang terbaiknya lagi itu Tapi kalau kita, apa, kita beberapa faktor itu Meskipun imsak tetap berbunyi, maka selama sebelum apa Sehingga, às-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Kalau sakur ini sukanya takhir Kalau membuka if-tau ini sukanya takji Takji itu untuk men-segidakan. atau menu not Sehingga kalau kita sudah tau kata dari tepunya Atau lah, bila ada sholat mandir, sekarang apa? Sekarang, apabila itu saya mengulangi sholat itu Meskipun bila ada, saya masih membuat puasa Mau nisah terlalu benar-benar baik atau tidak? Tidak baik, karena sulakyat mensekerahkan Kalau nanti berbuka, itu memakan porma Porma itu ada istilahnya rontok, rontok itu porma besar Sama tamat porma itu, kalau porma rontok itu warnanya kekuning-kuningan Yang pormanya lembut-lelumah, mahal dan kadang-kadang Pernah tahu ya? Itu namanya? Rontok, kalau tamat itu yang hitam, hitam apa? Hitam kecoklat-coklatan itu ya? Itu Sehingga kalau porma rontok itu kadang A-nya lebih Banyak daripada apa? Yang porma kering yang sering dijual diri Yang omong itu yang harganya pola-pola itu apa? Itu porma kering namanya A-nya Lalu Nabi memilih yang utok, ya? Kadang A-nya lebih banyak Karena milik doku soya, itu lebih tinggi Karena kalau kita sehari-hari makan, maka Gula ini cepat apa? Kau boleh kan? Tenaga Dan bagaimana kalau konteks Lendara yang tidak punya Produksi doka? Gimana? Boleh kan dikati dengan dua-dua Atau sesuatu yang manis? Boleh tahu gak? Boleh Boleh, karena kita tadi sama mengadung Dua kosa sehingga cepat menolong Dua kosa sehingga enaknya Penatahan Sekarang, doa ketika berbuka Itu doanya apa? Waktu berbuka Coba Dabat rumah Waktu berbuka Waktu berbuka Waktu berbuka Waktu berbuka Bisa lihat di video Allahumma Lagasutu wa tiga Amatul wa ala lisi Aftabudu Dira maatul Dira maatul Nahabat Waktar latih Waktar latih Waktar latih Insya Allah Kelihatannya bilang kanya nama lagi Hehehe Nah kalau di Muhammad ya Itu dipilih Yang ini Dira maatul Waktar latih Waktar latih Waktar latih Waktar latih Insya Allah Kenapa? Karena hadis Allahumma Alatasutu Wa mika amatul Itu gak jadi ikiran hadis Allahumma Alatasutu Wa ala lisi Aftabudu Tapi hadisnya itu Mumpul Mumpul itu hadisnya Tidak sampai pada Nabihannya Sampai pada Sampai Dan Biomatikanya Alhamdulillah Itu gak ada Jadi kita Mumpul suara Nah Hatis yang Ini Doanya Doanya Tidak 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 Mau Mau Berbuka Yang Umum Doa Mau Berbuka Tapi yang Bukul itu Doa Setelah Berbuka Bukan Sebelum Berbuka Jadi baca Doanya Setelah Berbuka Kalau mau Berbuka Cukup Bismillah Sudah Seperti Makan Ketika kita mau Makan Dan Setelah Kita Buka Baru Berbuka Ya Yaitu Darah Alhamdul Ambul Masalah Asyur Masya 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 Kemudian Sekarang Amal Aking Selama Berkuasa Di Mahudir Kaki Lagi Makan Banyak berinteraksi dengan do'an Qiyahu La'il atau Qiyahu Ramadhan sebuah yang terakhir dengan Ramadhan perlahan-lahan di Tidak yang kita kaji tentang sholat do'ayu sholat ma'am sholat ma'am itu ada beberapa penama-ma'am bisa disebut sholat dan judul yang dilakukan setelah tidur Mita yang kata Jumah Rokakannya dan Jumah Rokakannya Qiyahu La'il akan dilakukan di tengah malam di malam hari Qiyahu Ramadhan akan dilakukan di bulan Ramadhan dan sholat yang kita lakukan di bulan Ramadhan itu kalau Jumah Rokakannya disilahkan Qiyahu Ramadhan apakah boleh disebut Tarawin? boleh saja tetapi Tarawin itu sebenarnya tidak muncul belum muncul di zaman Nabi Tarawin itu artinya Tarawin itu terlimak sholat yang dilakukan dengan istimewa atau nyantai Bawasan terbunuh istilah itu populer di zaman Umar Biba kotor tapi waktu itu pelaksanaannya itu 20 Rokak dengan 3 Binten sebagaimana pandangan Jumur pulang malam yang 4 itu bilang kalau sholat Tarawin itu 20 Rokak plus 3 Binten kecuali mana pandangan itu dalam satu niwayat pandangan ini jika anak-anak sholat teralui itu 36 plus 3 Binten Binten waktunya itu 36 plus 3 Binten 39 bagaimana menjaga melakukan ini kalau di Muhammadiyah itu jumlah rataannya tidak sebentum mana pandangan mazhar tadi di Muhammadiyah hanya 11 rata karena Muhammadiyah dalam beragama itu mengedeparkan prinsip beragama itu mudah orang beragama itu jangan beragama sulit tapi bukan sekedar yang mudah tapi tidak sesuai dengan sunnah mudah harus berlambas sunnah yang paling waktunya beragama Muhammadiyah misalnya kenapa Muhammadiyah pas matinya tidak kalimat kalimat itu memberan membuat berat waktu yang tidak 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 di mawatin 11 rata kenapa karena 11 rata yang dilantarkan oleh nabi meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan madad yang lain berat alasannya apa pak adis adis asyaf ketika adis adis ditanya abu sallam adis 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 sholatul Rasulullah SAW di Ramadan sholatul Rasulullah SAW berarti A'u Syah itu ditanya oleh A'u Syah bagaimana Jawa A'u Syah patah yang disitu di Ramadan sholat di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan tidak lebih 11 berarti yang dilakukan berapa? 11 selama Muhammadiyah melakukannya berapa? 11 sudah 19 itu sudah Muhammadiyah membuat pandangan kalau sholat yang berapa 11 perasaan 20 perasaan dalam pelaksanaan 11 perasaan itu bagaimana? saya tertanya Pak di tempat yang terdengar sepeda sempat pelaksanaannya berapa ruka? 22 22 28 di darah jadi aduh 22 sama juga 22 22 24 terus jadi semuanya sama jadi tidak kalau tak ada yang tidak kalau semuanya satu warna satu pendapat itu tidak enak takut salah ya 4 4 terangkan 24 4 4 4 4 4 3 11 ada yang lain? tidak ada tidak ada tidak ada yang tidak ada yang mencari kebedaan itu di di masjid mamah dia iya tidak ada yang mencari di masjid mamah dia tidak 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 berapa yang mencari di masjid mamah dia ini sama-sama mamah dia atau beda gimana di masjid babi tidak di masjid tidak di masjid di masjid di masjid Karena tidak semua perbedaan itu, tidak semua perbedaan itu apa? Itu tidak. Pluralitas itu sebuah kehidupan. Semua kehidupan itu tidak pluralitas. Pluralitas, Pak. Bukan pluralisme, tapi pluralitas. Kalau kita pakai baju itu kan macam-macam ya. Kedua orang-orang yang lagi kerja ini bisa makan. Kalau semua orang bajunya sama itu kan tidak enak. Ya, daripada kita langsung. Dari yang di Mamadiyah ada beberapa pelaksanaan. Ada beberapa tempat tempat jejak. Ini dasarnya Hatis Aisyah. Kedua Aisyah ditanya tadi, Bagaimana pelaksanaan sholat-sholat di bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan tidak menlebih segelas rakaat. Kedua mana sholatnya? Yusul al-bani. Kalau sholat 4 rakaat. Tum'ayusul al-bani. Terus sholat 4 rakaat. Tum'ayusul al-bani. Kemudian 3 rakaat. Berarti di sini boleh 4, 4, 3. Kalau 4 rakaat tidak. Pakai rasul al-bani. Pakai rasul al-bani. Pakai rasul al-bani. Tidak. Yang kedua. Masih yang kedua. Dua, 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 dua. Terus tiga rakaat. Jadi dengan jawaban itu. Dasarnya. Baik, dasarnya. Hatis. Kedua. Rasul al-bani. Salda. 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 Yang intinya itu pakai. Kadis. Al-bani. Salda. 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 Bisa tidak. Ini. Ini. Taracara pakolim saya. Bisa tidak dianggungkan. Dimasyarat. Dua. 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 Salda. Itu juga. Dua. 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 Dua rokaat, tapi ringan, ringan itu masuk ke alat hijau, usah membaca surah, jadi dengan ototoni, amin, langsung rupuk, jerotaan pertama, ototobaan rupuk, jerotaan pertama dari dua, jadi sholatnya pendek, karena ini semacam volumik tak, jadi omak nasa, iya Itu sholat awal itu, kita, kalau di malam itu ada sholat kita, misalnya setelah itu batjian atau ini, batjian usaha, itu tidak boleh sembilan, boleh berjalanan, tapi setelah itu sembilan, kalau di malam itu sholatnya malam, itu sholat yang ditanya berjalanan, itu berjalanan, itu amatnya malam teruas sholat awal, Selatan kan, jualan laluan ya, sholat itu tidak, itu ada jua indita setara khusus, sudah apa atau belum? Belum, semuanya belum apa, belum? Belum, semuanya belum apa, belum? Kembali, masih kembali, diteliti di referensi, untuk pribadi, di amatnya, di amat dari kita, nah cuma zewakit, itu ternyata juanya lebih baik. Subhanallahidirmalaputi Menjaga putih Walik ibliai Peraturan Dan akan jenegah Belum dapat bersama sekali Pilih maju atau pilih 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 Makanya Karena pilih yang Karena pilih kita Sebenarnya Yang betul Sebenarnya yang Pilih 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 Subhanallahidirmalaputi Walik ibliai Walik ibliai Kita baca Bari-bari Biar ada suami yang Diingati Biar saya Kita baca Sama-sama Subhanallahidirmalaputi Walik ibliai Walik ibliai Walik ibliai Walik ibliai Walik ibliai Sekali lagi Subhanallahidirmalaputi Walik ibliai Walik ibliai Ini ju'a sholat Ini tajirin Allah Baca du'aim Subhanallah Dirlalakudhi Wajarudhi 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 Insya Allah Ya Dan bagaimana menurut Saya tidak berharap juga Baca du'aim Yang jenang Al-Fatari Lebih baiknya Al-Fatari Karena itu Yang diperhatikan oleh Rasulullah Yang terakhir Tempat yang bisa Dilihatkan Sholat Itu Kalau tiga rukaat Sebenarnya Di rukaat pertama Baca Al-A'lam Subhanallah Subhanallah Yang kedua Al-Kafiru Uliya Al-Kafiru Yang ketiga Al-Kifras Tentu 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 Kita sudah selesai Ketika sudah salam Baca Dua 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 Yang itu Dua Dua Bagaimana doanya Subhanallah Al-Maliyin Kudbus Ini dibaca oleh Rasulullah Tata Rasulullah Memajakan suaranya Dibacaan ketiga Maksudnya apa? Subhanal Malikin Kudus Subhanal Malikin Kudus Subhanal Malikin Kudus Nakhannya sebalik tinggi Terus Disusul Itu dua setelah Soalnya kita ada jahat Sama-sama Subhanal Malikin Kudus 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 Rabbil Malikin Kudus Rabbil Malikin Kudus Sekali lagi Subhanal Malikin Kudus Subhanal Malikin Kudus Subhanal Malik Kudus Subhanal Malik Kudus Rabbir mana Iyati warung Rabbir mana Iyati warung Itu juhal setelah Binti Masyarakat itu Subhanal Malik Kudus 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 Rabbir mana Iyati warung Iyati warung Tapi kalau Hadisnya Sebenarnya yang kita tadi Apa Bapak Wajib Mungkin itu Kuntutan Kormatun Mulai dari Kisah Hukum kuasa Dan dibantuk dengan Iyamu 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 Selahkan kalau Nanti dilanjutkan Pancor Mogo Mogo Ada yang Belum sedas Bisa ditanyakan Masih ada waktu sekitar 10 Minit Ada yang Tunggu 12 Mogo Mogo Nanti dilanjutkan Tunggu Terima kasih Saya mau bertanya selama ini Soalnya saya kan tidak pernah ada suara kutipan Saya ingin tahu kutipan itu seperti apa? Yang lainnya sekalian Yang lain sekalian kalau ada sambung Dan sekalian nambah terkait istintah Kalau kami tadi kan belum menang Ya emang sebagai kita baru tahu peran istintah Kemudian pertanyaan selanjutnya Kalau kita nambah istintah Kemudian masih ada bagjian Isak Nanti rasa-rasanya perawet harus semakin panjang Jadi bagjiannya 2 dekat Istintahnya 2 dekat Terawetnya 8 dekat Wintir 3 dekat Nah ini kayaknya ditatai kan ya Pak Jodoh Nah ketika kita mengendaki adanya Sudah cukup banyak dikaji di Muhammad Jaya Jadi dikaji yang saya ingin menelusuri Historitas sholakir kita di Muhammad Jaya Ternyata sudah cukup banyak Pak Saya ingin menelusuri Dihakit di Jadwal Tijakitah Jelit 1 Jelit 3 Jelit 4 Jelit 5 Jelit 6 Karena pertanyaan tentang sholat ifjitah ini cukup banyak yang masuk ke maklis tajim Yang kedua, sholat ifjitah itu sebenarnya ciri khas mahmadiyah Kalau di masyarakat tidak ada sholat Tidak pelaksanaan sholat tarawih 20 rupiah plus 3 mentir itu ada ifjitahnya Tidak ada tempat, ada tempat, semuanya mahmadiyah semuanya Tidak ada yang menjawabnya, tidak ada yang menjawabnya Tidak ada yang menjawabnya, tidak ada yang menjawabnya Karena dengan manusia ini, sholat ifjitah itu dilakukan ketika sholat tahajud saja Tidak ada yang menjawabnya, bahwa orang habis hidup itu kalau mau beraktif gitu sebanyak maksudnya Bisa atau tidak? Pak Doro Yang juga punya asam porak, bernahal itu kalau habis diobat itu penyesuaian dulu Baru apa? Nah, ketika kita berpikir, itu apa, butuh sholat pembukaan hidup, itu logika mata-mata syafiki Sehingga sholat kita itu hanya dilakukan ketika seorang sholat tanjur Meskipun ini tidak penting juga, masyarakat jarang diajarkan sholat yang kita sebagai pembukaan sholat tanjur Meskipun ini tidak penting juga, tidak penting juga Tapi kalau di bawah dia, sholat kita ini jumpa lagi untuk semua sholat malam Untuk semua sholat malam Banyak dilakukan di bulan rokokatun, maupun di luar bulan rokokatun Berdasarkan artis atau sholat kauliyah dan sholat fiqiyah Sholat kauliyah, Bapak, sudah punya bahasa Nabi Muhammad Berdasarkan orang tahun itu hanya di sekolah dari rekaatun, kabipan Kalau sholat di antara kamu, mau sholat malam, disuruh buka apa? Sholat dengan rokokat yang rekaat Hadis luka fiqiyah Apa yang dilakukan oleh Nabi Sebagai mana keterangan Aisyah Kata Aisyah Nabi itu Kalau sholat malam Mengubahnya dengan dua rolaat yang Renang Misalnya dari Sunafitiyah dan Konya ini Sama Rasulullah Sajir dipahami Kalau sholat Malam termasuk Yang Ramadan Itu ada sholat Yang kedua Dengan saksa Yang dijadikan Langbasan masjistat Bahwasanya Yang mulai waktu sholat lain itu Tidak lebih dari Sebelas Iya kan Kata Aisyah harus semua itu sholat malamnya Di bulan perlalatan Mungkin di luar bulan perlalatan Tidak lebih dari Sebelas Tapi di jenetelangan Aisyah yang baik Aisyah itu menghitung Sholatnya Rasulullah itu Tiga belas Maka Aisyah itu Gimana kalau Aisyah itu Kok memberikan keterangan yang Keterangan yang kuat terang Seperti ini Satu kejadian Bila sholat malamnya Rasulullah itu Tidak lebih Sebelas Tapi diketerangan yang lain Aisyah Menggabarkan sholat malamnya Rasulullah itu Tiga belas Maka Maka kita memahami ini Maka tahu Apakah Aisyah memiliki keterangan yang kuat terang di dunia Jawabannya Tidak Maksudnya Aisyah itu ketika Aisyah bilang segelas Tentu menghitung Dua kotaan sholat Iktita Kalau Aisyah berketerangan tiga belas Menghitung Sholat Iktita Tapi sholatnya Maka harus semua Tidak lebih dari Sebelas Kalau menangkan Iktita Tiga belas Sehingga dari sini Fajristajim Menghitung Membahas Tentu Soalan Iktita Dan bagaimana pelaksanaan Tadi sudah kita bahasnya Dilaksanakan Dua bagian Ringan Dalam hadis Muteifah Iktita Muteifah Menyaman itu Ngilak Di rumahnya Nabi Dan juga Ibnu Abbas Sama-sama ngilak Karena Nabi itu punya istri Namanya Meimunah Kebetulan Meimunah itu Dibinnya Ibnu Abbas Ibnu Abbas Ngilak Di rumah Dibinnya Dilakkan oleh Rasulullah Ketika Malam Ternyata Allah Baru Mengambil Ayah Yudu Kemudian Solat Dibinnya 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 Di rumah Dibinnya 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 Yang dilakukan Lain Nabi itu Dibinnya Solat Malam Dia Solat Dibinnya Sholat Dibinnya Solat Dibinnya 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 Ta'ud, ta'udu billahi minasyaid wa nirajim, bismillahirrahmanirrahim Baca Al-Fatihah, Sampai Wala Tuali, Amin, Langsung Allah Mula Kujur, apa? Rupuk Setelah Amin, kita rupa kedua Ta'udu billahi minasyaid wa nirajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdu, Wala Tuali, Amin, terus apa? Allah Mula Kujur, Rupuk, dilakukan dengan ringan, tidak usah apa? Malamah, karena Alhamdulillah itu kemasa otaknya tidak baca surat Boleh dikaitkan berjamaah atau sendirian? Boleh dua-duanya Karena di hadis Ibn Abbas dan Tenggung Tenggung Niaman Nabi melakukan sholat imitah dengan berjamaah Tapi kalau sendirian juga bunyi Kalau di Ibn Sunegoro umumnya sendirian, tidak apa-apa, bunyi Kalau berjamaah, baca hanya sirot atau jahit Buli sir, buli jahit Itu kesimulan sholat imitah Memang Mbak Tenggung, selama saya di Mesir Itu saya tidak pernah menjumpai orang sholat imitah Dan masuk sekitar Mesir itu sahabat semua orang Semua matang adanya Termasuk di Mesir-Mesir Salafi yang tidak mematang Mayoritas kalau di Mesir sekolah Apa? Tarawang itu ya Dua puluh Merakaan sudah dimakan di Mekah Di Mekah matanya apa? Anda lihat Terlalu cepatkan berapa lewat? Dua puluh Termasuk yang sebelah sekitar Ada sholat imitah Tapi bukan berarti Ijian Muhammadiyah ini salah Karena tadi ternyata Sholat imitah itu dilakukan oleh Nabi Dan juga ketika itu Apes nilap di rumahnya Nabi Dan Tulewa Ibn Dan harinya ini sholat Dan sehingga maafatia Sejak tadi Di pembahasan kaji itu Banyak dikaji tentang sholat Invitah Sehingga Ini sebagus menjawab Yang kebapak Pak Iwan Sehingga Seharusnya Sholat imitah itu sudah cukup populer Di lingkungan Muhammadiyah Makanya dimunas tadi 32 di Petala Produk kita Pak Produk takji itu sudah cukup lama Tapi Sudah cukup banyak Tapi kalau belum kita Sosialisasi Produk takji Tidak pernah nabi Sosialisasi kaksinya bisa jadi Mesin Muhammadiyah belum kenal Soal imitah Seharusnya aku sudah Kenal Mesin Muhammadiyah kok tak kenal Soal imitah Sebetulnya Tantangan ini Tidak terlibat Banyak pikiran Juga belum tahu Tidak Kan lucu Sebenarnya Ya Sebuah kata-kata kita Bagaimana Sosialisasi Sosialisasi dan kalau imamnya saya belum tahu jadinya mau sholat miftah yang belum bangun, bisa jadi terlaluan dan itu seharusnya memijakan tak amin akhirnya menjelaskan adil sholat miftah sehingga imamnya juga masih kesempatan ketika itu tidak ada maksudnya tidak tak amin tidak menjelaskan imam tidak terlaku, tidak terlaku dan juga tidak bisa karena waktunya kan orang ini biasanya ingin cepat-cepat dengan dunia dan kalau misalnya tidak berpikir langsung sholat bisa juga silahkan, tapi kok habis sholat, habis sholat bisa terus bikinnya sepeda-peda langsung sholat itu bisa, tapi juga tidak begitu nyaman seperti mana kalau misalnya sesedara-sepeda semuanya pada melakukan melakukan jadi kesimpulannya sholat miftah itu bahwa sudah dikaji dan juga di putusannya bahwa kita sudah ada ya mungkin tadi yang belum tentang apa? sosial ini? saksinya saksinya itu mungkin kesimpulannya tajam saya kalau ini yang mau paham terpaksa terimakasih 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 semoga teman-teman bisa menangkap semuanya dan paham sehingga kita masuk di gunungan suci rohan dan tahun ini dengan pikir mohan yang jelas sehingga kita tidak melakukan ibadah apapun sudah tahu dasarnya sehingga mantap untuk pelakukannya. Marilah kita akhiri kegiatan kita sehari ini dengan coba menentu masjid. Semoga kita sudah berjalan dan selamat menikmati. Orang-orang dari Bina Puan Maaf, Bina Puan Maaf, Bina Puan Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.